Baru-baru ini nama advokat Alvin Lim mendadak jadi sorotan selesai mengungkap keberadaan Verdi Sambo. Alvin Lim yang baru bebas dari penjara awal Desember 2023 lalu menyebut bahwa mantan Kadif Propampolri itu mendapat fasilitas mewah meski tengah dijerat hukum. Ia menunturkan Verdi Sambo selama ini tidur di ruang ber-AC. Digutip dari Terbunyus Bogor, hal itu disampaikan Alvin Lim saat berbincang dalam podcast Dr. Richard Lee yang tayang pada 3 Januari 2024 lalu. Sebagai informasi, Alvin Lim dipenjara setelah difonis 4,5 tahun atas kasus pemalsuan surat. Setelah mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, masa tahanan Alvin Lim dipotong menjadi 2 tahun. Ia kemudian bebas murni dari lapas Jipinang pada 26 Desember 2023 lalu. Dalam podcastnya bersama Richard Lee, Alvin Lim menyebut bahwa Verdi Sambo tak pernah ditahan di lapas Salemba. Hal itu berbanding terbalik dengan fonis yang menyatakan bahwa Sambo ditahan di lapas kelas 2A Salemba sejak 23 Agustus 2023 lalu. Alvin Lim menyatakan hal itu lantaran dirinya juga sempat berada di lapas tersebut. Ia bahkan mengaku memiliki kebebasan selama berada di lapas Salemba. Alvin Lim menjelaskan bahwa Sambo tak pernah tidur di penjara lapas, melainkan di kantor KPLB di gedung dengan ruangan ber-AC. Tak hanya Sambo, Alvin Lim juga menyentil soal Barada E atau Richard Eliezer. Dikatakannya, Barada E hanya numpang foto di lapas Salemba dan kemudian dikirim balik ke Mabes Polri. Menurutnya, banyak saksi yang mengetahui keberadaan Verdi Sambo dan Richard Eliezer selama dijatuhi hukuman. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!